Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Pandeglang menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Pandeglang Acorah Madijaya. Acara penyambutan Kajari baru ini digelar di Pendopo Pandeglang, Senin malam, 10 Juni 2024, dalam acara kenal Sambut Kepala Kejari Pandeglang. Itu dihadiri sejumlah Kepala UPD Pemkap Pandeglang. Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap Akorah Madijaya sebagai Kepala Kejari Pandeglang yang baru dapat membawa perubahan positif. Irna menyampaikan pesannya kepada Acorah Madijaya agar terus memajukan Pemkap Pandeglang. Selain itu, bisa bersinergi dengan baik untuk memberikan masukan dan arahannya, khususnya jajaran Pemkap Pandeglang sebagai pelayan publik. Sementara itu, Kajari Pandeglang Acorah Madijaya pada kesempatan yang sama turut mengucapkan rasa terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi Kajari. Acorah Madijaya menekankan pentingnya sinergi antara Kejari Pandeglang dan Pemkap Pandeglang, terutama dalam memberikan pendampingan hukum terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian sinergitas lagi di bidang intelijen. Nah, intelijen kami ada namanya WALPAM, pengawalan pengamanan proyek strategis daerah. Nah, proyek strategis daerah ini adalah proyek yang mana ditandangani oleh Bupati yang mana dinyatakan sebagai strategis daerah. Nanti bidang kejadian akan melakukan pengawalan terhadap proyek strategis daerah itu bagaimana proyek strategis itu bisa selesai tempat waktu, tempat kebutuhan, tempat sasarat, tempat administrasi, dan tempat anggaran. Tidak apa lagi? Sineritasnya, selalu penyelitian, datun, dan kalau pintu sengada, pintu sengada, pintu sengada penindakan kita. Nggak mungkin kita sineritasnya. Kami juga melakukan penyelitian juga kepada kol desa terkait dengan anggaran desa ya. Karena selama ini kan sering terjadi, disini kan desa banyak kan? Banyak. Nah, karena sederhana tadi penyalahgunaan anggaran desa itu di mana-mana mas. Karena memang kepala desa kan tidak memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana menjaga terhadap anggaran desa tersebut. Sampai lagi? Lupa saya. Sementara itu.